Hai guys! Kita dari cast film Seperti Hujan Lagi mau? Tadi jawab Tadi jawab Halo, aku Nadia Arina, disini aku berperan sebagai Tiara Hai, aku Arara Ribero Disini aku berperan sebagai Narang Halo, saya Jauhar Peran sebagai Bonnie Halo, saya Jauhar Ribero Berperan sebagai IGN Halo, saya Ekslami Thomas Peran sebagai Junet Halo, saya Arara Ribero Pertama kali kerja, dapet duit, kapan dan uangnya buat apa? Buat ditabung Ditabung pasti Kerja apa? Orang dulu Pertama kali aku kerja bersihin rumah Rumah aku sendiri Terus dikasih uang sama mamaku Terus aku beli Snack 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 Ya, pertama kali kerja Saya masih bersihin rumah Pertama, lagi Lebaran gitu Enggak ada empat, dikasih duit gitu Terus kayak sekolah aku buat beli mainan Mobil dan coba Melih itu Busih mo personnel Terus kasas Terus Pertama kali kerja uben Jadi kita mau makan, mau makan. Gue pertama kali kerja pas SD, disuruh beli sesuatu ke warung sama bokap. Beli saya buat pengeluarnya. Saya pertama kali kerja itu iklan setelah lulus SMA. Keluarannya, kayak... Mau simpen dulu sih. Buat yang cewek, seneng atau malah ill-feel kalo di PDKTN cowok pake puisi. Ill-feel. 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 Same. Berarti ini buat yang cewek doang ya? Iya. Kenapa kesulitan memainkan film yang diadaptasi dari novel? Paling sih buat nyamain karakter sama yang di novel gitu, terus udah sih kayak gitu. Ya pasti ada kesulitan tapi emang itu tugas kita untuk mendalam karakter, biar di filmnya bakal bagus gitu. Sulitannya sih pasti, iya, nyamain karakter sama yang ada di novel. Dan pasti kan pembaca betulnya punya bayangan sendiri, ekspertensi sendiri, gimana karakternya. Dan itu yang harus kita ajar ga sih, kepercayaan pembaca bukunya, biar yang kita bisa samain sama yang mereka expect. Apa kan untuk membangun chemistry sama lain? Kurang lebih sebulan ya? Sebulan. Sebulan ya? Sebulan ya? Sebulan ya? Sebulan ya? Sebulan. Sebulan ya? Iya. Buat yang cowok, pernah ga sih gambalin cewek pake puisi? Engga. Heee. Heee. Kesulitan dalam mendalami karakter yang kalian perankan. Apa ya? Nara tuh selalu ceria gitu, terus dia ekspresif dan kayak aktif banget gitu orangnya. Terus sih, jadi harus ngejaga moodnya. Itu lebih kayak apa ya? Ya karena diadaptasi dari novel, jadi kayak pembaikannya udah punya ekstriptasi masing-masing. Buat masing-masing karakternya. Jadi kayak pas kita merancin sebagai tiara, atau sebagai nara, atau yang lainnya, ya mungkin lebih kayak sulit. Kayak apa ya? Ya takutnya sesuai aja gitu. Soal pengharapan pembaikannya. Skor clothing kita, jadi kayak harus suka bensintapan. Harus suka bensintapan, harus suka sama alam. Ya orang radioactive. Gak sih cewek kalian haa apa ya? Sek societal you too. Terus pengharapnya yang ternyata tidak kau wala banget gitu, itu juga punya lucu antioxidants itu like page�� Okay. LO 드네 ga ada sih, karena Kevin itu carakternya cowok yang cintai dalam liam. Dan gue pernah ngecinta yang dalam diambil. Sering curhat di lokasi, biasanya curhatin apa? Yooo Enggak ada Enggak ada sih Enggak ada Enggak ada Karena dipendirin semua Bukan, bukan di lokasi Bukan di lokasi tapi Ini di akas dari novel Sudah pernah baca bagaimana kesan kalian terhadap cerita dari novel? Sudah pernah baca bukunya Ren banget, ren banget Bagus banget Sumpah Bagus banget Kayaknya ada galawnya, ada senirnya, ada senirnya, ada remajanya Campur aduk lah Harus dibaca Kalian harus baca Big fan of Mas Boy Chandra Mas Boy Mungkin pedih nih Menurut gue pedih sih Sedih seolah ada yang Romantis banget Pesan kalian buat temen-temen yang gak berani mengungkapkan rasa suka ke seseorang Jangan puisi Jangan puisi Pesan gue buat kalian yang gak berani mengungkapin Tan Tan Kita nganggapin Just do it Just do it, man Jangan sampe nyanyi Ya, before it's early You've never known Ya Ceritakan hal memalukan yang terakhir kalian lakukan Saya ngambil ATM kemaren Kayaknya Asi Goli-goli Asi ada, bukan asi banyak Oh iya Ada adegan gue Ooooooooooo Gue adegan Nexpeda Gue adegan Nexpeda ceritanya jatoh kan oh iya tapi gua malah gak bisa jatoh malah keturusan ekspedinya sampe hangbox untung masuk sini biasanya apa yang bikin kalian jatuh cinta sama seseorang? editor kalau cakep cakep oke tapi itu bukan hal yang editor apa yang biasanya bikin kalian bete di lokasi syuting? paling kalau cuacanya panes gitu terus keringetan oh iya itu cuaca tapi karena casenya seru-seru jadi kita jarang bete sih iya walaupun nunggu masih ada kita sampe semua iya iya kita kompak banget ya iya guys guys itu dia pertanyaan-pertanyaannya udah kita jawab dan jangan lupa buat nonton film seperti ini jadi jatuh ke bumi jangan lupa so tungguin harus nonton dadah ya 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 ya